Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan terkait informasi kilometer 50 ya di sadur dari Repolita alasan dua polisi penembak empat asker FPI tak ditahan Kepala Pusat Penerakan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Esir Simanjunta mengatakan pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap dua anggota Polri yang menjadi tersangka terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan karena beberapa pertimbangan objektif kata Leonard saat dikonfirmasi di Jakarta Selatan dua tersangka dugaan tindap pidana pembunuhan anggota laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek atau dikenal dengan sebutan unlawful killing tersebut yakni Brip2FR dan Ibda MYO merupakan anggota resursi mobil atau resmo Polda Metro Jaya Leonard menjelaskan pertimbangan objektif tersebut diantaranya para tersangka masih berstatus sebagai anggota Polri aktif selain itu kedua tersangka mendapat jaminan dari atasannya karena tidak akan melarikan diri serta akan kooperatif saat persidangan nanti kemudian menjelaskan pertimbangan objektif antara lain para tersangka masih sebagai anggota Polri aktif dan mendapat jaminan dari atasannya untuk tidak melarikan diri serta akan kooperatif pada saat persidangan kata Leonard Leonard menambahkan saat ini jaksa atau penuntut umum telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan telah dilimpahkannya surat dakwaan dan berkas perkara ke pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dapat disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum Hai kedua anggota Polri itu disangkakan dengan pasal primer pasal 338 KU HP jo titik pasal 55 ayat 1 ke 1 KU HP dalam subsider pasal 351 ayat 3 KU HP jo titik pasal 55 ayat 1 ke 1 KU HP dalam perkara ini sebelumnya ada tiga anggota peloda Metro Jaya yang ditetapkan sebagai tersangka salah satunya adalah EPC namun yang bersangkutan meninggal dunia April lalu saat proses penyidikan berlangsung sehingga perkaranya dihentikan sesuai pasal 109 KU HP demikian sahabatku informasi perkembangan terkait pasal kilometer 50 silakan sahabatku berikan masukan tanggapan dan lain-lainnya pesan saya hindari kebencian hinaan cacian makian dan hoax kita berdoa semua kawan semoga yang sudah berpulang mendahuli kita ya enam plus kar FPI termasuk satu anggota polri yang sudah berpulang semuanya yang terkait dengan kilometer 50 semoga yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya serta diterima segala amal kebaikannya ya baik Laskar FPI yang enam orang sahabat kita yang mendahuli kita termasuk apara polri yang mendahuli kita yang semuanya terlibat dalam kilometer 50 yakinlah kebonaran dan sebaik-baik kebonaran dan keadilan dan pada akhirnya nanti akan terungkap kalau tidak di dunia pasti di akhirat tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggalika Pancasila ide lagi negara kita merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati